Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan Indekar Gasam Kabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini dimana di sepanjang perdagakan hari ini Pemirsa Indekar Gasam Kabungan mengalami koreksi yang cukup dalam dimana level support beberapa kali disembus oleh Indekar Gasam Kabungan dengan pelemahan yang cukup dalam di 2,28% di sesi kedua di perdagakan hari ini Indekar Gasam Kabungan ditutup di level 6.639,172 semakin jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai di perdagakan sebelumnya di sepanjang perdagakan hari ini Indekar Gasam Kabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam bahkan menembus di 6.559,637 dan tadi di sepanjang perdagakan Indekar Gasam Kabungan sempat mengalami pelemahan di atas 3% tepatnya di 3,5% dan level pelemahan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagakan di Desember 2021 lagi artinya Indekar Gasam Kabungan tampaknya melemah cukup dalam dan berbalik kembali ke level di awal tahun pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sudah dibuka di zona merah masih di 6.700an tepatnya di 6.782,854 dan di sepanjang perdagakan hari ini Indekar Gasam Kabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.784,418 dari update penutupan Indekar Gasam Kabungan di sesi kedua berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami langsung saja kita ke grafis yang pertama bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 2,04% Jakarta Islamic Indeks juga melemah di 1,83% seiring dengan pelemahan Indekar Gasam Kabungan Indeks LQ45 juga mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2,79% dan jauh meninggalkan level seribuan tepatnya di 947,168 dan bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini pelemahan dipimpin oleh teknologi 4,38% ada goto di sana hari ini mengalami auto reject bawah transportasi dan logistik juga melemah di 3,53% konsumsi primer minus di 2,92% dan keuangan ikut memberikan kontribusi terhadap pelemahan Indekar Gasam Kabungan dengan tertekan di 2,58% kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top genus pemirsa di tengah pelemahan Indekar Gasam Kabungan tampaknya didominasi oleh saham-saham berbasis komoditas batubara di mana Adaro ditutup menguat di 2,760 ADMR juga menguat di 1,670 Bumi juga ditutup di zona hijau di level 66 sementara Asia, Emiten Penetang Baru juga ditutup menguat di 168 kita akan coba lihat juga saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi Indekar Gasam Kabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan BICAP BBRI mengalami tekanan yang cukup dalam di 4.040 BMRI di 7.350 BBCA melemah di 7.100 dan BBNI juga tertekan di 7.625 dari update pasar domestik kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim rudasi kami di mana Nikkei mengalami penguatan di 0,84% STM menguat di 0,76% KOSPI melemah di 0,22% sementara Hang Seng melemah di 0,36% di level 21.781,03 kalau kita perhatikan beberapa data dari bursa Asia pemirsa indeksnya beberapa justru menguat dan beberapa mengalami koreksi tapi tampaknya koreksi yang paling dalam terjadi untuk Indekar Gasam Kabungan yang tadi sempat di atas 3,5% dan di penutupan sesi kedua hari ini melemah di atas 2% selamat menikmati